Benar gak dok, patah tulang pas seumur aku lebih cepat sembuh daripada aku udah gede. Halo, selamat datang di Tanya Dok. Kembali lagi dengan saya, Smitaliana. Di konten yang akan menjawab segala rasa penasaran sobat sehat tentang dunia kesehatan. Karena beraneka penasaran akan terjawab di Tanya Dok. Untuk episode kali ini kita telah kedatangan dokter ortopedi anak yang sudah tidak asing lagi. Kita langsung saja sapa, dokter Patar Opusungguh SPOTK. Apa kabar dokter? Baik, baik, terima kasih. Senang sekali ya jumpa lagi dengan dokter. Iya, selamat datang. Tentunya kita hari ini juga sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak. Kita kumpulkan jadi satu, kemudian ketemulah topiknya lebih spesifik yaitu fraktur pada anak. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Benar gak dok patah tulang pas seumur aku lebih cepat sembuh daripada aku udah gede? Biasanya anak-anak itu tingkahnya banyak banget ya dok. Apakah kemudian kesempatan untuk sembuh dari patah tulangnya itu juga lebih besar? Ya, jadi memang pertama betul ya bahwa makin mudah kita, kita bisa sembuh lebih cepat. Semua itu berhubungan dengan yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan dan juga sel tulang kita yang masih sangat aktif. Nah, dikatakan bahwa anak di bawah satu tahun itu dalam waktu dua tiga minggu tulangnya itu sudah bisa nyambung kalau dia patah tulang. Baru kemudian seringan dengan umur bertambah-bertambah-bertambah. Nah, biasanya kalau dia sudah umur di atas dua belas tahun atau belasan tahun lah remaja. Ya, sebenarnya waktu penyembuhannya sudah hampir mirip-mirip dengan dewasa. Jadi kalau dia muda lebih cepat, kalau dia makin mendekati dewasa maka mulai sama dengan usia dewasa. Jadi itu bisa jadi sebuah keuntungan buat kita, bisa juga jadi sebuah kerugian tergantung bagaimana kita menanganinya. Jadi memang betul atau fakta ketika anak-anak itu penyembuhan tulangnya akan jauh lebih cepat. Hebat ya anak-anak ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja sih jenis patah tulang yang sering terjadi pas seumur aku? Karena kan taunya anak-anak itu jatuh gitu aja. Kadang-kadang terus sakit. Tapi apa saja jenis patah tulang pada anak? Secara garis besar sih sebenarnya dibagi dua. Fraktur incomplete atau tidak menyeluruh. Jadi masih ada bagian dari tulang yang bersentuhan. Itu semua disebabkan karena tulang anak itu masih ada sedikit elastisitas. Sehingga kalau mungkin bahasa yang orang tua kenal itu dibilang patah sembuh. Jadi tidak benar-benar patah tapi satu sisi saja. Kemudian ada yang namanya patah komplit. Jadi ya memang tulangnya benar-benar patah. Dua pembagian itu penting karena menentukan sebenarnya apa saja sih yang bisa kita rencanakan untuk kesembuhan pada anak. Dan kasus-kasus pada tulang patahnya anak ini banyak gitu ya dok ya. Makanya pertanyaan yang masuk juga banyak. Langsung aja masuk ke pertanyaan ketiga. Silahkan. Bagaimana cara mengetahui bahwa tulang aku benar-benar patah dok? Wah ini benar nih pertanyaannya luar biasa kritis. Cara mengetahui tulang benar-benar patah. Pertama biasanya ada kejadian dulu ya. Misalnya dia jatuh, dia terbentur, tersenggol dan segala macam. Baru kemudian biasanya ada nyeri. Makanya kalau pada nyeri, nyerinya intensitasnya bisa dari yang kecil sampai yang dia sampai sakit sekali ya. Kalau misalnya kita ada nyeri dan ada penyebabnya, kita harus anggap seperti patah sampai terbukti tidak. Jadi kita harus membuktikan ini patah atau enggak. Mindsetnya dibentuk dulu? Iya. Baru kemudian kan dia ada, pertama biasanya kalau udah kesedih, nggak bisa digerakin. Ada bengkak. Terus kemudian bisa juga tulangnya langsung kelihatan. Bengkok kan tulang biasanya lurus, ini tiba-tiba jadi bengkok. Kalau udah kayak bengkok, kita udah hampir 100% yakin. Tapi kemudian tetap yang menentukan adalah dilakukan pemeriksaan radiologi. Karena kita pernah pertama harus menentukan dulu dia patah atau tidak. Patahnya yang tadi yang saya bilang incomplete atau komplit. Terus kemudian kita harus tahu ini penanganannya seperti apa. Karena konfigurasi dari patah tulang menentukan apa yang bisa kita rencanakan untuk anak tersebut. Semoga menjawab ya adik. Tapi adik yang satu ini masih mau kasih satu pertanyaan lagi dong. Kayaknya mau jadi dokter ortopedi ya. Kita dengarkan satu pertanyaan lagi ya. Terus kalau tulang aku patah diobatinnya, gimana ya dok? Kan pertanyaannya kritis sekali dokter ya. Jadi gimana pengobatannya? Balik lagi ke yang tadi. Kalau dia fracture incomplete dan posisinya nggak berubah. Terkadang kita bisa lakukan dengan yang namanya protection. Jadi kita lindungi saja. Misalnya di daerah tangan kita pakai gendongan tangan. Terus kemudian apabila kita butuh perlindungan lebih jauh, terkadang kita pakai gitu. Ya. Nah kemudian apabila kemudian posisi tulangnya kurang baik, sehingga kita harus benerin. Sekarang kita harus lakukan tindakan operatif. Operatif pun kita bagi dalam beberapa jenis. Ada yang namanya minimal invasif. Jadi dengan insisi kecil saja kita perbaiki tulangnya. Kemudian baru kita tentukan perlu atau tidak pasang pen. Sampai kalau yang kecilnya posisinya udah jelek banget. Kita terpaksa lakukan insisi terbuka. Kemudian kita pakai pen di dalam. Makanya penting sekali pemeriksaan penunjang radiologi untuk menentukan ini yang mana nih. Dan apa yang bisa kita tawarkan ke orang tua untuk penanganannya. Satu pertanyaan lagi. Ini dari anak yang berbeda, anak krupis lainnya lagi tentunya. Satu pertanyaan. Mari kita dengarkan. Hai dok, kapan ya aku bisa main lagi kayak biasa setelah proses penyembuhan patah tulang? Ini pasti habis jatuh, makanya tanya kayak gini. Biasanya setelah jatuh atau mengalami patah tulang karena kecelakaan atau lain sebagainya. Berapa lama untuk proses sembuhnya dok? Semua tergantung tahapan penyembuhannya. Ditangani dengan baik, makin muda dia, makin cepat. Kurang lebih kalau kita bisa pakai perkiraan ya. Misalnya anak di bawah 5 tahun, ditangani dengan benar. Maka biasanya dalam waktu 2-3 bulan bahkan sudah bisa kembali ke aktivitas sebelumnya. Dia sudah agak lebih besar, mungkin dekat-dekat remaja. Ya mungkin kurang lebih dalam waktu 4-6 bulan sudah mulai bisa kembali. Tapi ada tahapan-tahapannya. Kita biasanya bilang pertama, misalnya kalau kaki ya, partial weight bearing, diinjak sebagian. Kemudian full weight bearing, kakinya bisa diinjak full. Terus kemudian kita bilang light sport, jadi sudah bisa balik ke aktivitas olahraga ringan. Baru kemudian kalau sudah benar-benar sembuh, kita yakin sudah bisa balik sampai ke olahraga seperti biasa. Ya, jadi kalau ditangani dengan benar, kemudian umurnya makin muda, sebenarnya nggak lama loh. Itu nggak lama dibandingin kalau misalnya dia sampai salah. Nggak lama dia bisa kembali ke aktivitas sembuhnya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Apa aja sih yang bisa aku dan papa mama lakuin di rumah supaya patah tulangnya cepat sembuh? Yang bisa dilakukan oleh papa mama atau orang tua di rumah untuk mempercepat kesembuhannya. Apa itu dok? Hati yang senang, badannya juga sehat kan. Artinya ya, kalau anaknya lagi nggak bisa beraktivitas, coba kita kasih aktivitas-aktivitas lain yang tanpa melibatkan tulang yang patah. Supaya anaknya nggak stres. Kedua, nutrisi. Tulang nggak akan bisa sembuh kalau nutrisinya nggak cukup. Nutrisi termasuk ya protein, vitamin D, potassium, dan lain-lainnya. Habis itu ya, ada tindakan yang namanya rehabilitasi. Jadi, walaupun tidak dikasih beban, tapi ototnya juga tetap harus dilatih. Misalnya, pada patah daerah ini ya. Kadang-kadang justru kita kasih kayak mainan bola-bola supaya anaknya latihan geng-geng. Iya, benar. Gitu. Nah, ini supaya ototnya sendiri tetap aktif, tapi tulangnya tidak dikasih beban. Dan itu merupakan stimulus yang sangat sehat untuk mempercepat proses penyembuhan. Iya, baik. Kalau begitu, sudah terjawab berarti semua pertanyaannya, dok. Di mana Ibu SID kali ini, spesifik ya pertanyaannya seputar patah tulang pada anak. Banyaklah yang penasaran terkait patah tulang. Saya sendiri juga banyak belajar dari dokter. Terima kasih, dok. Mungkin dokter ada respon atau gimana pendapat dokter atas pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak yang masuk. Keren-keren ya, dok? Iya. Iya, satu hal sih, siapa sih yang pengen tulangnya patah ya? Dan apabila tulang patah, pastikan kemudian aktivitasnya jadi terganggu. Di sini saya mau bilang ke orang tua, termasuk juga ke anak yang menonton ya. Sebenarnya patah tulang apabila ditangani dengan benar, maka sebenarnya anak itu bisa sembuh sempurna dan bisa kembali ke aktivitas semula. Jadi, jangan kemudian jadi stress, depresi gara-gara patah tulang beranggapan bahwa aduh, nggak akan bisa balik lagi ke aktivitas semula. Nggak, ditangani dengan benar, ikuti petunjuk dokter, maka tulang itu bisa sembuh seperti sebelum kematan. Jadi, optimis ya, yang tadinya mungkin tidak sabar kenapa anak begini, si anaknya juga ingin segera main, itu yang paling penting ya, dok. Ternyata bisa. Oke, dokter. Terima kasih banyak ya, dok. Sudah ngobrol-ngobrol. Kalau begitu, kita pamitan dulu boleh ya, dok ya. Saya Nita Liana dan juga... Sudah terpatar. Tetap bersama kami, karena beraneka penasaran akan terjawab di TanyaDok. Daaah!